Bulan Ramadan, pusat perbelanjaan seperti Tanah Abang mulai ramai dipadati oleh pengunjung. Tak sedikit pengguna TikTok yang memperlihatkan video Tanah Abang penuh oleh lautan manusia. Mirisnya, tindak kejahatan pun tak luput dalam keramaian tersebut. Seperti curhat pilu seorang pengunjung Tanah Abang yang kecopetan saat sibuk berbelanja. Perempuan yang juga anak rantau ini mengatakan dompet yang dibawanya hilang, alhasil dirinya gagal berbelanja. Korban sekaligus pemilik akun TikTok etmbak.put ini menunjukkan kala itu dirinya menggunakan tote bag. Tas jinjing itu dipakainya di samping sehingga mudah bagi pencopet untuk mengambil barang berharganya. Tampak tasnya dirobek oleh si pencopet hingga terbuka lebar. Apasnya lagi, dompetnya pun raib tak tersisa. Padahal saat itu dirinya berniat ke Tanah Abang untuk berbelanja kebutuhan penting. Kapok dengan apa yang dialaminya, ia pun mengingatkan orang-orang untuk berhati-hati saat berbelanja ke Tanah Abang. Terlebih saat Ramadan dan menjelang lebaran. Ia juga mengingatkan agar menggunakan tas kecil yang bisa diletakkan di depan guna mengawasi barang berharga di dalamnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!